Gibran harusnya tak bisa nyalon kalau dia pegang ini. Sedang atau sudah pernah menjadi gubernur empat lainnya disending opinion termasuk saldi isra yang sekarang mau diganggu-ganggu kan nah karena itu kemudian saya katakan gimana kita disuruh rekonziliasi makanya para profesor yang berangkali kita anggap orang tolol itu kan turun ke jalan dia ini mohon maaf propdin samsuddin ya karena propdin jadi seolah-olah orang tolol jadinya kan mempermasalahkan kecurangan-kecurangan dan lain sebagainya tapi nggak jelas padahal banyak sekali manusia di DPR itu tadi saya pikir mahasiswa juga yang tandingan kami demo yang sedikit itu ada masih ternyata mahasiswa yang aslinya disitu yang tadi itu mahasiswa yang dibagi jaketnya ketika datang ke DPR biasanya kan begitu kan ya kita paham lah begitu kan mana ada produk kontra itu tukang demo ngikutin kita aja kalau kita demo dia demo kita nggak ya nggak jadi ada orang demo ngikuti orang yang demo untuk apa ya untuk ganggu kita jadi kita orasi dia ribut ribut ya kan udah untungnya memang dibelah oleh apa barikade yang cukup lumayan tapi jumlahnya sedikit kan secara logika kalau kita bilang begini kalau memang ada pendukung yang besar besar juga tuh pendukungnya di sana satu yang kedua kalau memang ada kemenangan yang convincing meyakinkan maka tidak akan ada yang namanya survei atau polling kompas yang mengatakan 66,2 eh 65,2 persen orang menginginkan angket dijalankan kan itu kan sebuah paradoks gimana ini ada rakyat yang memilih 58 persen kemenangan tapi tiba-tiba ada survei yang mengatakan 62,2 pengen angket kira kita satu ya kan ntar dulu saya kan tidak menyinggung anda lagi kan itu yang kedua ada sebuah teori berpemilu yang dibatalkan oleh pemilu kita yang namanya bandwagon event ya biasanya kawan kalau partai politiknya menang calonnya menang juga atau sebaliknya hotel-kotel ada bandwagon atau kotel-kotel setelahnya ini bandwagon itu itu kayak ngikut dia gitu ya Nah jadi sekarang beda juara satunya PDIP tapi Ganjar Pranowo calon PDIP dan calon Aiman yang lalu ya kan nomor satu dia masih enam bulan berturut-turut ya gimana coba kita menjelaskan survei ini ntar dulu nanti anda menjelaskan dipersihkan lalu Gerindra sendiri nggak juara satu mestinya Gerindra itu juara satu orang 58 persen tuh tidak juara satu PSI mestinya nggak usah diangkat-angkat mestinya dia lolos parliamentary threshold tapi ini ada paradoks ya kan paradoks yang kita tidak bisa jelaskan maka penjelasannya spekulatif ini mohon maaf ya ini kayaknya desain ini dibiarkan itu silahkan saya selesaikan omongan saya balik kesini dulu dong oke akhirnya kebusukan demi kebusukan terbongkar juga